Pemirsa sepasang kekasih ditangkap satu narkoba Polres Pelabuhan Belawan saat melakukan penggerebekan kampung narkoba di jalan rumah potong hewan Kelurahan Babar, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin petang kemarin. Petugas pun berhasil mengamankan barang bukti yang sempat dibuang para pelaku di celah bebatuan di sekitar lokasi. Aksi kejar-kejaran mewarnai satuan narkoba Polres Pelabuhan Belawan, menggerebek kampung narkoba di jalan rumah potong hewan Gang Famili Baru, Kelingkungan 7, Kelurahan Babar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Dalam penggerebekan ini petugas berhasil menangkap sepasang kekasih yakni JT alias Joko dan F yang berperang sebagai bandar dan tersangka perempuan sebagai marketing yang menjual sekali pengguna sabu. Meski sempat membuang barang bukti ke celah-celah bebatuan di kawasan tersebut, petugas berhasil menemukan dan langsung mengledah kedua bandar dan penjual narkoba. Dari hasil penggerebekan petugas berhasil menyita barang bukti dua mancis, satu unit handphone, uang bekisar Rp400.000 dan satu paket sabu dalam plastik lip. Berdasarkan informasi masyarakat sekitar, jalan rumah potong hewan di belakang kantor samad, Kelurahan Mahabar, Kecamatan Medan Deli, bahwasannya sering terjadi transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Sat Narkoba Polres Pelabuhan Melawan melaksanakan gerebek kampung narkoba, yang mana hasil gerebek kampung narkoba tersebut, Sat Narkoba Polres Pelabuhan Melawan mengamankan dua orang, satu laki-laki dan satu orang perempuan, yang mana kedua orang tersebut, satu perannya sebagai pengedar atau bandar, dan seorang lagi perempuan sebagai pengguna. Ada pun barang bukti yang berhasil kami amankan, satu paket sabu, uang sekitar Rp400.000 lebih, dua mancis, dan satu unit handphone. Kini sepasang kekasih tersebut dan barang bukti diboyong ke Mapo Ros Pelabuhan Melawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan Yudabahar, Ainews melaporkan.